yuk balik lagi ini udah episode keberapa ya gue lupa terus ya ini masih ngobrol solid sama temen gue sedikit beda ini temen bini gue sih sebenernya dulunya temen bini gue dan sekarang itu udah berapa tahun ya kita kenal 10 tahun lebih ya ada lah sama-sama 2006 beda jurusan gue jawa di Indonesia ya harusnya sih lebih jelas dia daripada gue tapi kita S2 nya bareng eh sama S2 nya gue duluan gue mau bahas dia ini dari pengalamannya dia selama ini dia itu pernah jadi editor buku tapi gue gak akan bahas banyak soal editor bukunya lebih ke dia sebagai travel blog ya travel blogger travel blogger mungkin ini namanya hanum subscribe ya lu hahaha boleh 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 nama youtubenya sulung Siti hanum hanum ini dia travel blog lu bisa ceritain kali dari awalnya lu jadi travel blog travel blog travel blog sebenernya udah lama banget habis lulus kuliah tapi gak serius ya biasa dulu kan jaman-jaman kita nulis ya apa kuliah kan sastra terus masih suka yaudah 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 nulis ikut-ikutan sosok idealis terus temanya buku lagi kan buku review-review buku dulu kayak gitu tapi blognya beda nih yang dulu banget tuh udah gak dipakai terus berarti udah yang dulu udah gak sama sekali lu udah gak ngisi dulu kan masih yang gratisan sekarang kan udah posting berbayar oke sombong terus lubung iya baru-baru mulai serius ngeblok itu 2014 2014 berarti 6 tahun ya yaudah sekitar itu terus kenapa lu akhirnya milih travel karena sering jalan sering jalan dulu emang kan dari kuliah juga udah sering ikut-ikut nge-camp apalah segala macem gak penting gitu terus ee bis lulus kuliah karena udah punya duit kan sombong lagi sombong terus lombong lagi deh cut dong terus karena udah maksudnya udah punya udah bisa nabung dikit jadi udah bisa jalan-jalan keperluan seribu yang deket-deket aja terus sempet kerja di media juga media hiburan tanah air yang ngejar-ngejar artis kotawan dulu ee jadi kayak aduh pengen nulis pengen nulis kocaknya kita nungguin orang lagi ini gitu nungguin artis sampai tengah malem jadi pengen aja bikin bikin cerita yang dibalik seorang reporter hiburan semacam itu sih tapi itu dulu gak serius cuman surat-surat aja bikin dairi tapi akhirnya dari situ lu seriusin sekarang jadi travel vlogger dari tulisan apa lompat ke video kan iya video kan baru itu kapan lu mulai pindah ke video video kan baru 2 tahun ini kayaknya baru 2 tahun baru 2 tahun tapi kan lu sebelum itu ya nama lu sebagai travel vlogger udah lumayan lah ya udah dapet apa aja lu udah dapet apa ya gue dulu kalo ngikutin medsosnya dia tuh hari ini kesini hari ini kesini buset dan btw dia pernah nemenin nyokap ya nyokap bundo oh iya bundo kami kawan-kawannya dia tuh manggil emaknya itu bundo ya orang padang lucu orang ntar kapan-kapan kalo ada kesempatan di ngobrol solid beneran lucu orang yaudah nanti kalo bundo ke Jakarta ya siap nah dia itu pernah ke mana waktu itu ke Georgia ya pertama ke Swiss dulu oh ke Swiss dulu 2013 nah dari 2013 itu tuh mulai serius untuk ngeblok ngeblok yang travel yang travel nah baru 2014 baru yang bener-bener bener-bener yaudah nih ngonten tiap tiap bulan tuh harus ada gitu Swiss, Georgia terus Bulgaria Bulgaria Singapura, Malaysia udah yang semua negara cuma bisa gue liat di Atlas gue juga dulu begitu kok tapi dari situ kan keliatan lu bahwa memang apa namanya gue gak ngerti ya se.. lu ada strategi khusus gak sih sebenernya ketika lu ngelakukan travel blogging itu karena gue liat nih ya kalo kalian bisa ngeliat di Instagram media di apa Sansadia ya yes Sansadia namanya gue gak tau namanya itu artinya apa cuma di Sansadia itu konten dia tuh ciamik-camik foto-fotonya jadi kalian akan tertipu dengan aslinya loh aslinya begitu sama jadi lu belajar kayak ngemasnya apa segala macem gitu ada proses belajar itunya ya proses belajar 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 khusus gak gak sih ya emang karena suka aja jadi kalo dulu kan gak suka foto diri sendiri ya dulu tuh suka suka foto view gitu terus jaman Instagram tuh kapan sih 2013 2012 2013 lah ya gua gak kelap masuk Instagram gua kalo gua di awal gua gak kelap soalnya kan gua dulu media hiburan tanah air harus update kan harus trend ngikutin trend terus sebenernya gak ada kalo dulu kan Instagram cuman buat profil-profil pribadi dan kita mau foto apa juga bebas gitu terus kesini-sininya akhirnya mikir akhirnya kan orang membuat Instagram itu sebagai media untuk promosi apapun itu untuk branding ya untuk branding dan akhirnya gua belajar dari situ oh ternyata nge-blog gua nulis di blog gua bisa bikin profil itu di Instagram jadi image gua akan sama image gua akan terbentuk yang ada di blog itu orang akan tau oh ternyata si Sansadia ini nge-blog juga gitu dan itu gua taro di Instagram itu pada mulanya tapi berarti lu otodidak semua ya? iya gak ada gak ada khusus yang ini udah orang kesekian yang lu wawancara itu apa keahliannya dari otodidak ini udah orang kesekian berapa ya? ya udah berapa kali dan sekarang lu sudah ngerasain kemana aja? di dalam negeri dulu deh? iya gak kemana deh yang belum yang belum yang belum yang belum yang belum Papua sama Kalimantan eh sama Nusa Tenggara Timur belum di baru sampe Nusa Tenggara Barat berarti 3 yang belum 3 pulau besar ya Papua Kalimantan Kalimantan kan gua cuman sampe Tarakan dan Derawan ya terus Nusa Tenggara belum Sumba Sumba sama Labuan Maju itu belum sama sekali Nusa Tenggara Timur berarti kalo lu udah ketiga daerah itu udah lengkap dong satu Indonesia iya iya loh kapan ya ini pandemi lagi kan semoga lekas lekas berakhirlah pandemi yang paling berkesan kemana? paling berkesan dalam negeri? berkesannya banyak konteksnya bisa yang paling maksudnya lu paling apa namanya bikin lu wah ternyata Indonesia seindah ini misalkan yang berkesan aduh yang berkesan kayak mau mati pernah mau mati jalan itu di Togen Kepulauan Togen Nusa Tenggara eh Nusa Tenggara Sulawesi Tengah kenapa itu lu mati? iya karena kan itu gua salah sih karena gua ngikut temen kan waktu itu diajakin temen itu kan dari Gorontalo gua naik kapal ferry selama 10 jam ke Pulau Wakai namanya dari Pulau Wakai gua harus naik perahu motor nelayan itu 1 jam ke Kepulauan Togen kan itu kan Taman apa Taman Nasional Bawah Laut kita kan salah satunya tuh nah gua disana 3 hari nyemplung nyemplung karena disitu ada ubur-ubur tanpa sengat juga disitu ada suku Bajo yang otentik yang kalo lu mau liat suku Bajo otentik itu di Sulawesi dan Kepulauan Togen karena mereka masih tinggal di Perahu terus-terus? nah itu sebenernya unik kan disitu cuman gua dateng kesana itu akhir Januari apa awal Februari gitu itu bukan tanggal yang baik untuk berlayar kenapa? ombak iya ombak gede banget jadi lu bayangin lu gak bisa pulang tapi lu bisa berenang ya karena tinggal berenang aja iya gila kalo lu gak bisa berenang jadi jadi kan gua cuman di jadwal tuh gua cuman gua tiga hari kan disitu di jadwal tapi disana kan kapal yang ngangkut kapal feri yang ngangkut ke Pulau ke Guaruntalo nya itu kan cuman ada dua minggu eh dua kali seminggu Senin apa Senin Jumat apa Senin Kamis gitu nah gua udah sesuai jadwal nih waktu itu Jumat apa Kamis gitu ya ternyata pada hari gua harus pulang itu gak ada yang perahu motor yang kita sewa itu gak dateng gak dateng ke Pulau Penginapan kita karena katanya gak ada nelayan yang berlayar hari itu dilarang berlayar kan mereka punya mitos tapi lu maksa ya kita harus pulang kalo gak gua bisa pulang disitu seminggu lagi budget gak ada ya? budget juga gak ada bukan masalah itu bos cuti gak ada ya gitu terus akhirnya beneran gak itu sama sekali kita ya udahlah tadinya udah pasrah kan kalo emang gak bisa pulang ya udah kita seminggu lagi pulang mahal banget disana soalnya seminggu lagi lu gak ada cuti tau tau pulang dikasih surat SP lu iya udah gitu duit lu abis kan gila nah itu akhirnya kita akhirnya kita lobby pihak cottage sebelah di Pulau Kadidiri namanya itu di pulau itu si orangnya itu gak jamin akan gak 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 mau ngantar tadinya karena kan sejam ya dari dari Pulau Kadidiri itu ke Pulau Wakai tempat pelabuhan Peri itu satu jam berlayar berarti lu disitu antara lu mau mati sama lu gak bisa pulang iya jadi lu milih du gak antara gua mau mati aja atau lu mau dipecat sebenernya itu terus tapi lu mau kesat pulang biar gak dipecat iya iya gimana dong tapi kalo ke daerah yang maksud gua ketika lu dateng terus lu kayak gua tuanya mau disini ada gak maksud gua kayak kalo gua nih kalo gua pribadi gitu gua sih belum sampe kayak lu ya paling jauh gua paling ke Ambon gua paling jauh ke Ambon itu gara-gara tugas tapi gak tau kenapa gua selalu yang sekota yang paling sering gua datengin di luar Jakarta itu adalah Jogja dan gua pernah ngomong sama bini gua itu gua pengen tua disini di Jogja pernah gak ngerasain ada kayak gitu? belum yang sampe seintim itu sih pengen tinggal disitu belum sih cuman mungkin kalo misalnya milih tempat yang wah asik nih kalo gua tinggal disini asik nih Makassar kayaknya kenapa? makanannya enak-enak by the way ini orang kalo lu tau One Piece Luffy nah mirip dia nih sama Luffy ini makan apa aja kagak gemuk-gemuk dia giliran pandemi baru gemuk ya gimana ya keadaan soalnya di Makassar itu kan ada orang bilang kan gua orang Padang he-he cakep makanan ya gitu Makassar itu eh Pak Sulawesi itu saudara tuanya orang Minang kenapa? karena ada mitos atau ada dia bilangnya begitu mereka bilangnya begitu dan dan apa ya namanya? gak tau ya gue di Padang itu ada yang namanya Lape Bugi Bugi itu kan Bugis di situ kan di Makassar di Sulawesi ya oke terus nenek moyangnya sama ada yang bilang begitu aduh dulu gua inget deh kenapa gitu jadi ada budayanya dia yang mirip dengan budayanya Minang salah satunya? makanan makanan maksudnya rasa salah satunya rasa terus falsafah jadi dimana di waktu gua ke Gorontalo itu mirip banget yang falsafah Minang apa? dimana Langit di Junjung? Syarak Basandi ah itu adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah di disana juga mirip seperti itu ada yang seperti itu juga? di Gorontalo mirip banget cuman beda ya kalau rumah panggung kan semua ya hampir semua daerah kita rumah panggung khususnya ya khususnya yang memang ada apa yang tadi lu bilang ada pengaruh Melayunya sebenernya rumah panggung pengaruh Melayu dari berbagai daerah yang gua lihat itu selain Sumatera Sumatera kan memang deket Melayunya kan bukan Jawa justru yang deket sama Melayu apa? Sulawesi jadi bahasa dari bahasanya pun logat-logat dialek-dialeknya itu tuh gua sangat tidak asing gitu berarti lu ketika ke Makassar itu kayak lu pulang kampung iya jadi ada hal-hal yang ya kalau bahasanya pasti beda kan mereka punya bahasa daerah tapi ada logat-logat mereka tuh yang kok Melayu banget ya gitu jadi ternyata oh Melayu itu gua tidak menemukan di Jawa di Pulau Jawa tapi gua menemukan di Sulawesi gitu nah itu kan dalam negeri ya udah kalau luar negeri udah kemana aja baru baru segitu doa baru segitu segitu ke negara-negara yang gua jarang denger ke Swiss Bulgaria Georgia Singapura Malaysia udah terus dingin apa? kalau gua ngelihat iklan-iklan ini kan dingin banget ya ya di Swiss gua winter akhir waktu ke Swiss itu winter akhir dingin banget nah itu lu sempet ngerasa khawatir gak sih? karena kan lu berhijab ya berhijab terus ke luar negeri gitu ya Georgia gua gak tau kulturnya disana kan terus Swiss juga gua cuma tau benderanya doa tanda tambah iya gua cuma tau benderanya doa lu sempet khawatir gak nyari makanan halal disana kalau Amerika ada lah restoran Padang udah ada disana enggak sih enggak terlalu khawatir karena prinsip gue adalah beda prinsip nanti ya enggak enggak jadi ya karena waktu itu kan gua festival jadi kalau makanan sudah terjamin ya kalau di Swiss gua sama KBRI oh aman berarti ya jadi semua makanan memang di serve sama mereka jadi aman alhamdulillah aman dan di hotel pun untuk untuk breakfast kita bikin sendiri kalau di Swiss di tempat gua ya di tempat gua nginep waktu itu jadi kita bikin dia cuma menyediakan cafe dan dapur jadi lu mau ngapain bebas asal bersih jadi lu makan ya lu cuci sendiri mandiri berarti hotel iya jadi lu kalau misalnya kan mereka rata-rata roti terus ada yang kayak sosis-sosis gitu mungkin gua gak makan kalau mencurigakan hehehe jadi cuma ngambil yang aman-aman aja terus nanti kalau mau dibakar silahkan dibakar kalau mau langsung dimakan juga gak apa-apa bebas tapi di antara tiga negara berarti tiga negara yang Eropa tiga negara Eropa itu yang paling berkesan yang mana? paling berkesan bulgaria kenapa? paling singkat berapa hari emang? gak sampai seminggu lah kayaknya emang yang lain? gak sampai seminggu maksudnya yang lain tuh sampai berdua seminggu seminggu semingguan jadi bolak-balik itu sepuluh hari terus paling singkat oke paling singkat bulan puasa hmm berapa jam di sana bulan puasa? jam tiga sampai jam sembilan berapa jam tuh? bukanya jam sembilan? 18 jam 18 jam wow di Georgia juga sebenernya belum puasa sih tapi di Bulgaria itu ada dramanya gue sakit hahaha sakit di negeri orang hahaha gue sakit dan musimnya musim semi kan waktu itu masih pagi eh siang itu panas malamnya itu dingin banget jadi badan lu meriang lu berarti jet lag ya? jet lag dan gue jet lag parah badannya sih tapi kalo pola tidur sih gak pulangnya baru gue jet lag parah nah itu gue harus nari gue harus ada beberapa kan itu bawa tari kan? bawa tari kesana tari minang terus gue harus ngisi wawancara TV sama wawancara radio sama gue jadi jadi apa sih namanya yang jadi perwakilan dari indonesianya lah jadi kalo misalnya ada yang briefing apa gue yang maju sementara gue sakit dan meriam apa sih? jurubicara? jurubicara oh iya manager manager tim repot loh disana iya dan gue sakit gimana ya? masalah perkara handuk aja handuk handuk jangan dilap buat hapus makeup jangan lap pakai handuk hotel itu gue dipanggil kenapa? ada aturan ketatnya ada aturan disitu jangan sampai tim kamu merusak hotel kita gitu we said tapi ya menarik loh dan dari kegiatan lo itu kan jalan-jalan jalan-jalan dan peng covid iya gimana lo survive sekarang nih? maksud gue ya oke lah bisa dijekatakan lo sebagai travel blog itu atau travel blog itu kan hobi ya? hobi tapi menghasilkan alhamdulillah nah sekarang ini kan ada pandemi ada PSBB ada apa segala macem berdampak gak sih sama orang-orang yang berprovisi seperti lo gitu? sangat berdampak sedih ini buktinya lo bisa nemuin gue ya sih itu kalo ketemu dia tuh mesti nanya dulu dia lagi dimana biasanya? iya lo temen-temen pada sombong-sombong terus hanuk lagi dimana? padahal dirumah aja lo gue asli deh hahaha seberapa besar dampaknya ke lo dan kawan kan? lo ada komunitasnya kan? iya komunitasnya ada komunitasnya seberapa besar gitu dampaknya? besar sekali sih besar-besar banget karena dampak untuk pariwisata tuh gede banget gue terakhir kan pulang dari Singapura, Malaysia itu pas banget disini PSBB awal PSBB karena gue baru pulang dan gue masih karantina diri 2 minggu di rumah 14 hari 14 hari kalo temen-temen lo gimana? ada yang maksudnya kan pasti ada yang itu jadi mata pekerjaan maksudnya mata pekerjaan utamanya kan? iya ada yang begitu ada yang begitu jadi bener-bener pandemi covid itu bener-bener sangat berdampak untuk industri pariwisata udah kita nih kan maksudnya gue gue sekarang kan termasuk industri itu kan jatuhnya gitu karena gue konser di konten konten travel blog dan travel vlog juga gitu walaupun belum gede-gede banget cuman ketika gue merintis itu dan semuanya di blok semua oleh si covid ya si covid ya? iya si covid dan covid ini masih panjang sabar ya? iya harus mikir ulang lagi nih berarti kalo misalkan covid ini apa namanya masih panjang karena kan prediksinya itu sampai 2022 ya? ya bener-bener kalo misalnya optimis untuk hilang total ya? ya gue tau ya sampai ada obatnya lah intinya itu 2022 lu gimana survive-nya? itu dia malah ketah lu nanya serius jangan tanya survive dong ya apakah lu apa namanya mau jalan-jalan deket rumah aja misalkan karena kan bicara kerjaan lu ini hobi ya? iya hobi yang menghasilkan itu kan sesuatu yang membuat kita hidup senang gitu bingung jawabnya apa? karena ini ini adalah bulan ke-6 gue di rumah bulan ke-6 dan itu ada bulan ke-6 di rumah itu adalah pertama kalinya sepanjang sejarah dalam 10 tahun terakhir sombong banget gue ya lu selalu sombong terus lubung emang? emang bener kan? emang lu sombong terus lubung mulu lu dari tadi parah ya ini apa namanya ke depan itu apa nih harapan lu? maksud gue kan ya profesi seperti ini kan susah ya? iya apa lu mau pindah profesi dulu jadi juru masak misal? atau jadi guru TK? enggak sih sekarang kan gue kan masih editor jadi masih editor freelance masih jalan sekarang gue lagi karena ini bulan ke-6 dan gue harus tetap produktif jadi gue nulis novel insya Allah ya ya udah nulis eh btw dia sempet nerbitin buku ya LENKA waktu itu tulis bareng oh iya LENKA dulu 2011 salah satu penulis kan itu beberapa penulis ya salah satu penulisnya dia? iya punya Nyadewan Kesenian Jakarta terus apa yang horror itu berupa? buku horror itu sama bini gue tuh? iya Penunggu Puncak Ancala nah itu itu kumpulan cerita horror di gunung di gunung nah lu bisa cari bukunya dan udah lama banget itu 2013 atau 14 dan sekarang gue mau comeback karena di rumah aja kan gak ngapa-ngapain akhirnya bisa nulis harusnya lu banyak-banyak banyak cerita tapi beneran ternyata bener ya kenapa Hairil Anwar sama Pramudia Anantathur itu ketika mereka di penjara mereka bisa nulis gitu karena ketika badan lu terbelenggu pikiran lu bebas tetap bebas gitu dan dia dan salah satu-satu-satunya cara untuk lu membebaskan pikiran dengan menulis gitu dan itu yang terjadi sama gue beberapa bulan terakhir gitu kan banyak nih temen-temen yang yang selebgram-selebgram influencer dan traveler-traveler gitu lah kan dia gak bisa kemana-mana dan mereka akhirnya berkebun mereka akhirnya jadi chef di rumahnya sendiri untuk stay waras ya yes dan banyak hal yang kita lakukan macem-macem dan gue memilih untuk menulis gak tau kenapa kesurupan aja karena memang ini ya kalau menurut gue num ya ketika lu berusaha stay waras kalau bahasa gue itu untuk tetap waras itu lu akan melakukan apapun iya gitu ya itu yang ketika badan lu terbelenggu misalnya biasanya kita cuma di rumah seminggu dua minggu sebulan lah paling lama di rumah yang bener-bener total dirumah gitu semales-malesnya lu ya gitu tapi ini berbulan-bulan sampai lu udah gak tau lagi mau ngapain pas bangun pagi tuh hari ini gue mau ngapain ya gitu kan sampai dan itu tuh ada cara kerja otak kita tuh yang di luar di luar apa yang kita di luar angan-angan kita lah tiba-tiba lu melakukan hal yang gak pernah lu lakukan lu berkebun gitu luar biasa banget lu berkebun juga? enggak kan? gue kan berkebun udah dari dulu tapi sekarang udah bosen jadi penitipan anak kali rumah lomba ya boleh masak ya tiap hari gue masak dari dulu kan iya sih dan lumayan sih masaknya harus jadi hal baru yang gue lakukan ya setelah bertahun-tahun ya gue kembali menulis kembali ke akar lu iya kali ya sastra Indonesia iya bener kalau gue kembali ke akar gak masuk sastra yang gak masuk udah lupa banyak jadi gitu aja kalau misalkan kalian nanti penasaran sama bukunya Hanum iya boleh dibocorin dikit gak? tentang travel kok novel tapi tentang travel itu doang yang bisa gue lakukan yang bisa gue bocorkan kapan kira-kira terbitnya mungkin awal tahun depan kali ya insya Allah ya jadi 2021 lu pada siap-siap ke toko buku toko online cari namanya dia Sulung Siti Hanum amin ya Allah semoga ya Sulung Siti Hanum kan bukan Sansa dia enggak Sulung Siti Hanum jadi nama dia beli yang banyak walaupun lu gak baca beli yang banyak aja udah lu sumbangin kalau mana juga gak apa-apa yang beli yang banyak oh itu ada cerita tentang Swiss nah lu penasaran nanti lu beli buku novelnya jangan dibocorin disini enggak gue gak akan bocorin kok tenang aja orang beda iya pokoknya itu banyak penasaran aja amin jadi thank you num nanti semoga lu stay waras kita harus waras ya sampai 2 tahun ke depan karena memang ujiannya sampai 2 tahun ke depan semoga buku lu cepat terbit amin semoga bisa terbit insya Allah Desember ini insya Allah lebih cepat jadi kan target lu Januari lebih cepat biar termotivasi ini buat teman-teman yang nonton juga biar termotivasi buat melakukan hal yang biasa tidak kamu lakukan dia emang stress banget gara-gara covid dimaklumin aja ya bulan ke-6 di rumah aja coy setelah 10 tahun jadi kalau misalnya ada pertanyaan lagi atau mau minta informasi lebih lanjut tentang hanum dan profesi travel blog travel blog bisa tulis di kolom komentar atau bisa jawab gue di Instagram nanti kalian juga bisa kenalan sama hanum nanti akun media sosial akan gue cantum mini caption thank you thank you dadah bye